Intro Saudaraku yang kekasih Kita sudah memasuki minggu Epifanias di gereja kita Minggu Epifanias ini perlu kita simak sebentar dari bahasa Yunani Epifani Artinya terang, patar bahasa Batak Dan semua telah kelihatan Buah dari apa yang kita rayakan Natal kelahiran Kristus yang sudah kita rayakan Pada bulan-bulan Desember yang lalu Jadi sekarang pada minggu Epifanias inilah Kita menampakkan Buah-buah dari perayaan kita Yang sungguh-sungguh dapat kita tunjukkan Dan juga dirasakan oleh orang lain Dalam kehidupan keseharian kita Saudaraku yang kekasih minggu ini Menyerukan bahwa Tuhanlah tempat perlindungan bagi kita Menjalani tahun 2024 ini Meneruskan pekerjaan kita sehari-hari Memberikan kekuatan bagi kita dalam Melaksanakan apapun yang kita lakukan Tugas-tugas tugas-tugas keseharian Bahkan pergumulan-pergumulan yang kita hadapi Firman ini memberikan kekuatan Senjata bagi kita Bahwa Tuhanlah perlindungan bagi kita Bagaimana kita memaknai perlindungan ini Lihatlah dulu sebuah cerita pendek Seorang tentara Yang nyaris mati Dibunuh oleh musuhnya Lalu dia berlari Kedalam gua Yang dia tidak peduli Apakah gua itu aman bagi dia Yang terpenting bagi dia Sembunyi Berlindung dulu Di gua itu Agar Tidak segera ditembak oleh musuh Tetapi ketika dia sudah ada di gua itu Saudara kekasih Lalu dia melihat Begitu banyak Tawon-tawon Yang besar bersarang Di dalamnya Lalu sejenak dia menyesal Memasuki gua itu Tetapi sambil menyesal Dia melihat Tawon-tawon yang besar itu Sambil membingkai Sebuah Bentuk Bentuk Jaring Di pintu Gua itu Lalu ketika musuhnya melihat Ketika lewat dari gua itu Maka musuhnya berkata Tidak mungkinlah Dia bersembunyi disini Sebab kalau dia Memasuki gua ini Pastilah jaring laba-laba itu Tidak akan tersusun Dengan rapi Lalu ketika dia melihat Musuhnya itu Berpaling dari dia Barulah dia mengerti Bahwa dia sungguh-sungguh Terlindungi Bahkan oleh Tawon Yang siap Menyengat Menghajar dia Di dalam gua itu Seperti itulah Saudaraku yang kekasih Tuhan acapkali Melindungi kita Di luar kemampuan kita Di luar kesadaran kita Di luar kehendak kita Dan itulah yang mau Disaksikan oleh Raja Daud Dalam Nats Perikop firman Tuhan Yang sudah Kita baca tadi Dia memulai Kesaksianya Dalam ayat 6 Hanya pada Allah saja Kiranya Aku Denang Dia setidaknya memiliki Tiga pergumulan Ancaman Yang senantiasa Dihadapi Sebagai gembala Dia harus berhadapan Dengan Hewan buas Yang siap Menerkam Tetapi Tetapi ketika Dia juga Hendak Menjadi Raja Dia menjadi Orang yang Paling Dikejar-kejar Oleh Raja Saul Yang oleh Raja Saul Menganggap Daud itu Menjadi Ancaman Yang luar biasa Bagi Saul Tetapi Yang paling Hebat Dalam Nas yang Kita baca Ini Ialah Ancaman Justru Dari Anaknya Sendiri Yakni Absalom Yang Hendak Merampas Jabatan Sebagai Seorang Raja Daripada Daud Sendiri Kalau Orang Lain Yang Merampas Atau Musuh Merampas Itu Dianggap Lajim Tetapi Kalau Anak Sendiri Yang Menjadi Ancaman Yang Merampas Kerajaan Kuasa Daripada Seorang Ayah Ini Sungguh-sungguh Diluar Nalar Diluar Kepatutan Diluar Kewajaran Sehingga Daud Sungguh-sungguh Merasa Dia Terus Terancam Sebagai Gembala Terancam Sebagai Hamba Saul Dia Terancam Bahkan Ketiga Raja Pun Di masa Tuhannya Dia Terancam Terancam Oleh Anak Kandung Kandung Sendiri Jangan-jangan Sekarang pun Di tengah-tengah Keluarga Kita Dalam Kehidupan Kita Orang Tua Sering Merasa Terancam Bukan Oleh Orang Lain Bukan Oleh Saudara Yang Lain Atau Bukan Oleh Karena Koleganya Tapi Yang Paling Parah Ialah Manakala Tantangan Itu Datang Dari Anak Sendiri Yang Mengancam Ayah Sendiri Yang Mengusir Orang Tua Sendiri Dari Rumahnya Atau Menjadi Ancaman Di Rumahnya Misalnya Ayah Dan Ibunya Masih Sehat Bugar Tapi Anaknya Mungkin Berkata Mak Buatlah Sekarang Rumah Ini Sertifikat Atas Nama Saya Mana Tahu Mama Sama Bapak Besok Mati Sehingga Rumah Ini Sudah Aman Di Tangan Saya Padahal Masih Sehat Bugar Belum Tua Tua Mau Mati Tapi Sering Sekali Juga Anak Anak Di Zaman Edan Ini Menjadi Ancaman Terhadap Orang Tuh Nya Sendiri Dalam Situasi Seperti Itulah Daud Memberikan Kesaksian Yang Sudah Kita Baca Tadi Mulai Ayat 6 Sampai Ayat 9 Hanya Hanya Pada Allah Saja Aku Kiranya Tenang Sebab Daripadanya Harapanku Hanya Dialah Gunung Batuku Dan Keselamatanku Kota Bentengku Aku Tidak Akan Goya Pada Allah Ada Keselamatanku Dan Kemuliaanku Gunung Batuku Kekuatanku Tempat Perlindunganku Ialah Allah Percayalah Kepadanya Setiap Waktu Hai Umat Curahkanlah Isi Hatimu Di Hadapannya Allah Ialah Tempat Perlindungan Kita Mengapa Penulis Masmur Ini Memakai Kota Benteng Atau Gunung Batu Saudara Aku Bisa Kita Maknai Sebuah Tradisi Dalam Dunia Timur Tengah Kuno Kalau Sebuah Istana Itu Dipagari Dengan Tembok Atau Dingding Yang Tinggi Dan Kuat Sebagai Kastel Ibarat Pertahanan Kita Main Catur Kastel Itu Selalu Siap Menjadi Benteng Bila Dia Harus Berhadapan Dengan Musum Seperti Itulah Daud Memberikan Kesaksian Allah Itu Adalah Gunung Batu Keselamatanku Tempat Perlindunganku Supaya Kita Aman Sekarang Kita Bertanya Apa Yang Menjadi Tempat Perlindungan Kita Sehari Hari Agar Kita Merasa Aman Dan Nyaman Dalam Kehidupan Ini Banyak Orang Yang Membuat Rumahnya Dengan CCTV Agar Dia Aman Dan Nyaman Di Rumahnya Tidak Ada Yang Salah Orang Orang Hebat Orang Orang Kaya Menjadikan Dirinya Aman Dan Nyaman Lewat Bodyguard Atau Pengawal Pribadinya Tidak Ada Yang Salah Atau Banyak Orang Menjamin Masa Depan Hidupnya Agar Aman Dan Nyaman Satu Generasi Dua Generasi Dengan Membuat Asuransi Sebagai Jaminan Kehidupannya Atau Program Pensiunnya Dan Lain Lain Bahkan Membuat Depositonya Agar Agar Dia Merasa Aman Dan Nyaman Dalam Kehidupan Ini Saudara Aku Meskipun Itu Tidak Salah Tetapi Itu Menjadi Sebuah Kelalayan Bila Kita Sepenuhnya Bersandar Agar Nyaman Lewat Fasilitas Seperti Itu Lihatlah Peristiwa Misalnya Tahun 98 Ketika Kerusuhan Terjadi Di Tengah Tengah Bangsa Dan Negara Kita Deposito Asuransi CCTV Semua Rusak Seketika Itulah Sebabnya Daud Disini Mengaku Sampai Empat Kali Allah Ialah Tempat Perlindunganku Kota Bentengku Keselamatanku Kalau Sampai Diulangi Empat Kali Berulang Ulang Itu Berarti Ini Amat Penting Bagi Daud Bahwa Sungguh Sungguh Tuhan Itu Adalah Tempat Perlindungan Gunung Batu Keselamatan Di Dalam Kehidupannya Inilah Juga Seruan Firman Tuhan Bagi Kita Saudara Raku Yang Kekasih Menjalani Tahun 2021 Di awal Ini Walaupun Kita Belum Tahu Begitu Banyak Yang Akan Kita Lalui Belajar Dari Daud Ini Marilah Kita Menjadikan Tuhan Firman Tuhan Satu Satunya Kota Benteng Perlindungan Gunung Batu Bagi Kita Setiap Saat Dalam Ayat 9 Ditekankan Percayalah Kepadanya Setiap Waktu Curahkanlah Isi Hatimu Dihadapannya Allah Ialah Tempat Perlindungan Kita Kalau Kita Boleh Simak Kembali Di depan Ayat Ini Sama Dengan Ayat 6 Hanya Dekat Allah Saja Aku Tenang Daripadanya Keselamatanku Hanya Dialah Gunung Batuku Keselamatanku Kota Bentengku Aku Tidak Akan Goya Mirip Seperti Kalau Kita Menyimak Seekor Kanguru Misalnya Kalau Seekor Kanguru Melihat Ada Ancaman Dia Akan Segera Memasukkan Anaknya Kedalam Kantongnya Sehingga Dia Aman Dan Nyaman Dari Musuh Dan Kalaupun Ada Musuh Yang Memaksa Diri Untuk Merebut Anaknya Itu Maka Seekor Kanguru Tidak Akan Tiga Membiarkan Anak Yang Dia Kasihi Direbut Oleh Mangsanya Atau Ibarat Seekor Induk Ayam Kalau Dia Melihat Elang Dari Jauh Siap Menerkam Maka Induk Ayam Akan Segera Memberikan Kode Body Language Sehingga Anaknya Mengetahui Bahwa Sedang Ada Ancaman Dan Segera Anak Anak Ayam Berlindung Di Bawah Sayap Ibunya Sehingga Dia Aman Saudaraku Bagaikan Anak Kanguru Dan Anak Anak Ayam Itulah Kita Dalam Kehidupan Kita Kita Berlindung Di Dalam Tuhan Kota Benteng Perlindungan Gunung Batu Keselamatan Kita Agar Meskipun Kita Tidak Mengetahui Betul Apa Yang Terjadi Di Tahun 2024 Ini Tapi Hidup Dalam Firman Tuhan Tuhan Memberikan Kita Perlindungan Jaminan Garansi Penyertaan Tuhan Di Dalam Hidup Ini Itu Yang Pertama Lalu Kedua Kalau Kita Mempercayakan Hidup Kepada Tuhan Maka Janganlah Kita Pernah Mempercayakan Hidup Kita Kepada Manusia Mengapa Saudaraku Yang Kekasih Coba Kita Simak Dulu Kembali Ayat Sepuluh Bahwa Masmur Itu Nampaknya Memandang Sangat Hina Kepada Manusia Yang Fasik Di Hadapan Tuhan Ayat Sepuluh Mengatakan Hanya Angin Saja Orang Orang Yang Hina Suatu Dusta Saja Orang Orang Yang Mulia Pada Neraca Mereka Naik Ke Atas Padahal Kita Tahu Neraca Itu Selalu Turun Ke Bawah Seiring Dengan Gravitasi Bumi Tetapi Pada Orang Orang Hina Orang Orang Dusta Neraca Itu Katanya Naik Ke Atas Sebab Mereka Sekalian Itu Lebih Ringan Daripada Angin Itu Artinya Tahun Ini Tuhan Menyerukan Kita Jemaat Tuhan Agar Tidak Pernah Menyerahkan Masa Depan Kita Kepada Manusia Yang Sesungguhnya Mereka Hanya Angin Saja Yang Sebentar Berlalu Yang Sebentar Hebat Mulia Tapi Sebentar Lagi Hanyut Ditelan Oleh Zaman Lucu Juga Mendengarkan Berita Film Naga Bonar Seorang Jenderal Yang Digambarkan Dalam Film Itu Bahwa Pangkat Yang Sebentar Itu Saja Seiring Dengan Usia Hanyut Ditelan Oleh Zaman Bahkan Naga Bonar Menyaksikan Lebih Hebat Seekor Cacing Yang Memakan Tubuhnya Nanti Di bawah Tanah Saja Kita Pun Nanti Kalau Sudah Meninggalkan Dunia Ini Lebih Hebat Cacing Daripada Kita Tubuh Kita Ini Sudah Kembali Ke Tanah Membau Dan Busuk Mekanan Daripada Cacing Semata Mata Saudaraku Ini Mengingatkan Agar Kita Tidak Pernah Menyerahkan Masa Depan Kita Sepenuhnya Kepada Manusia Yang Hanya Seperti Angin Saja Sebentar Dia Berlalu Lebih Ringan Daripada Mata Angin Dan Neracanya Naik Ke Atas Meluhata Batak Dan Mengalo Kiluni Karena Tidak Ada Berat Yang Dibawa Oleh Neraca Saudaraku Sebetulnya Hidup Kita Seperti Itu Bagaikan Batu Es Yang Sebentar Begitu Teguh Begitu Keras Kelihatannya Tapi Sebentar Dibiarkan Dia Lalu Meleleh Menjadi Cair Menjadi Air H2O Lalu Hilanglah Kehebatannya Atau Laksana Asap Yang Kelihatan Begitu Hebat Terurai Tapi Sebentar Lagi Hilang Juga Ditelan Oleh Angin Seperti Uap Yang Mungkin Kelihatan Juga Hebat Ber Berukir Indah Sedemikian Rupa Tapi Segera Setelah Itu Dia Hancur Kehilangan Dirinya Kehilangan Warnanya Kehilangan Ukirannya Lalu Hancur Ditenan Oleh Zaman Maka Minggu Epifanias Ini Sesungguhnya Memanggil Kita Bapak Ibu Saudara Yang Kekasih Dimanapun Kita Bekerja Dimanapun Kita Berada Di kantor Atau Dimanapun Jangan Pernah Mengandalkan Hidup Masa Depan Kita Kepada Manusia Tetapi Tetaplah Mengandalkan Hidup Masa Depan Kita Kepada Tuhan Sebagai Gunung Batu Sebagai Kota Benteng Sebagai Keselamatan Kita Pesan Yang Ketiga Dalam Ayat Sebelas Disebutkan Disini Janganlah Percaya Kepada Pemerasan Janganlah Menaruh Harap Yang Sia-sia Kepada Perampasan Apabila Harta Makin Bertambah Janganlah Hatimu Melekak Kepadanya Janganlah Percaya Kepada Pemerasan Firman Tuhan Ini Sungguh-sungguh Sangat Tegas Mengawali Perjalanan Hidup Kita Di Minggu Epifanias Ini Agar Kita Selalu Menjauhi Diri Dari Sikap Yang Melakukan Pemerasan Dalam Kehidupan Kita Agar Kita Anak-anak Tuhan Menjauhi Pemerasan Di kantormu Di tempat Kerjamu Dan Dimanapun Engkau Berada Berbahagialah Bira Sudara-sudara Yang Diberikan Tuhan Kepercayaan Lewat Pemerintah Kita Sebagai Polisi Sebagai Tentara Sebagai Zaksa Sebagai Hakim Bahkan Sebagai Guru Tapi Firman Tuhan Memberangkatkan Kita Di Minggu Epifanias Ini Untuk 2024 Ini Jauhi Pemerasan Dalam Kehidupan Sebaliknya Janganlah Penaruh Perharap Kepada Perampasan Yang Sia-sia Sebab Kadang-kadang Banyak Orang Begitu Kelihatan Sangat Baik Kepada Sesamanya Mengundang Makan Misalnya Atau Memberikan Bantuan Misalnya Atau Memberi Pinjaman Tanpa Bunga Misalnya Rupanya Ada Juga Yang Menerima Itu Memberikan Itu Oleh Karena Hasil Dari Perampasan Padahal Orang Berdoa Kepadanya Berkatilah Dia Ya Tuhan Tambahkanlah Harta Yang Berlimpah Berkat Yang Semakin Banyak Padahal Dia Melakukan Itu Semua Oleh Karena Melakukan Perampasan Yang Sia-sia Itu Sebabnya Jauhlah Dari Kita Terutama Kita Yang sore Hari ini Lebih Banyak Anak-anak Muda Yang Melakukan Pemerasan Dan Perempasan Ini Yang Melakukan Kehidupan Yang Tidak Berkenan Di Hadapan Tuhan Yang Menjauhi Segala Bentuk Korupsi Di Tempat Sehari-hari Atau Yang Memperoleh Harta Lewat Judi Yang Tidak Dikehendaki Oleh Tuhan Kalau Kita Baca Kitab Hagai Pasal 1 Ayat 6 Orang Yang Mengumpulkan Harta Lewat Pemerasan Lewat Perampasan Lewat Korupsi Dan Lain-lain Dia Sedang Membangun Kantong Yang Bocor Dalam Kehidupannya Kalau Dalam Bahasa Batak Disebut Patu Pahun Puro Nama Tobuk Di Dalam Kehidupannya Selalu Disimpannya Selalu Bocor Selalu Disimpannya Selalu Bocor Inilah Sudara Aku yang Kekasih Kisah Dari Alexander Agung Seorang Raja Dahulu Di Roma Ketika Dia Sudah Merasakan Kekayaannya Kehebatannya Hartanya Yang Luar Biasa Tidak Punya Arti Lalu Dia Memberikan Pesan Kepada Pegawai Istananya Seperti Ini Hai Para Ajudan Ajudanku Nanti Kalau Saya Sudah Mati Buatlah Tangan Saya Ke Atas Keluar Dari Peti Jenajah Saya Lalu Para Tentara Istana Bertanya Apa Maksudnya Tuhan Lalu Dia Mengatakan Bahwa Saya Pergi Meninggalkan Dunia Ini Dengan Tangan Kosok Tidak Ada Harta Kekayaan Tidak Ada Uang Yang Lebih Hebat Yang Dapat Menjamin Hidup Saya Lebih Lama Di Dunia Ini Yang Kedua Nanti Kalau Saya Sudah Meninggalkan Dunia Ini Buatlah Seluruh Dokter Dokter Istana Untuk Mendorong Peti Jenajah Saya Apa Maknanya Satu Detik Pun Dengan Segala Harta Kekayaan Kita Tidak Dapat Memperpanjang Umur Kecuali Oleh Karena Tuhan Memberkati Bahkan Dokter Dokter Istana Dokter Dokter Pilihan Ini Pun Semuanya Tidak Ada Seorang Seorang Pun Yang Dapat Menjamin Memperpanjang Umur Dari Seorang Raja Dan Terakhir Sambil Nanti Mengiring Peti Jenajah Saya Kata Alexander Agung Tebarkanlah Seluruh Harta Mas Uang Yang Ada Di Setana Sebagai Pertanda Bahwa Harta Ini Pun Uang Ini Pun Hanya Akan Tetap Tinggal Di Dunia Ini Tidak Dapat Pernah Kita Bawa Untuk Hidup Kita Selama Lamanya Saudaraku Yang Kekasih Firman Tuhan Ini Juga Mengajak Kita Untuk Nantiasa Menjadikan Tuhan Gunung Batu Keselamatan Kota Benteng Kita Dengan Cara Sekali Lagi Dalam Ayat 12 Ditekankan Agar Mendengarkan Firman Tuhan Menjadi Satu-satunya Senjata Yang Lebih Hebat Menjadi Gunung Batu Menjadi Keselamatan Menjadi Kota Benteng Setiap Orang Percaya Dalam Kehidupannya Mari Kita Simak Kembali Ayat 12 Satu Kali Ala Berfirman Dua Hal Yang Aku Dengar Kita Garis Bawahi Satu Kali Ala Berfirman Dua Hal Yang Aku Dengar Bahwa Kuasa Dari Allah Asalnya Ala Berfirman Satu Kali Tapi Kita Bekerja Mendengarkan Merenungkan Melakukan Firman Tuhan Itu Tidak Cukup Satu Kali Tapi Berulang Ulang Itu Maksudnya Satu Kali Ala Berfirman Dua Hal Yang Aku Dengar Pendengaran Akan Firman Tuhan Inilah Yang Tuhan Berangkatkan Kita Minggu Epifinance Ini Menjalani Hari-hari Kehidupan Kita Tapi Kadang-kadang Ada Empat Tipe Orang Mendengarkan Firman Ini Saudaraku Yang Kekasih Ada Orang Mendengarkan Firman Tetapi Dia Semakin Dengar Semakin Dia Mengeraskan Hatinya Saat Kita Beribadah Duga Di Gereja Mendengarkan Firman Membaca Alkitab Bahkan Mendengarkan Hotbah Kadang-kadang Iblis Juga Membuyarkan Pikiran Hati Kita Untuk Mengeraskan Hati Kita Saat Mendengarkan Firman Inilah Yang Dilakukan Dilakukan Oleh Firman Semakin Dia Mendengarkan Firman Tuhan Lewat Musa Semakin Dia Keraskan Hatinya Itulah Sebabnya Ibrani 3 Ayat 15 Menyapa Kita Pada Hari Ini Jika Engkau Mendengarkan Firmannya Janganlah Keraskan Hatimu Lalu Lalu Ada Tipe Yang Kedua Memang Dia Mendengarkan Firman Tetapi Dia Pura-pura Mendengarkan Firman Lama-lama Dia Menjadi Tuli Akan Firman Yang Dia Dengar Lihatlah Misalnya Adam Dan Hawa Ketika Dia Melakukan Sebuah Kesalahan Lalu Tuhan Menyapa Mereka Bersembuni Pura-pura Mendengar Padahal Mereka Mendengar Lama-lama Orang-orang Yang Mendengar Firman Tuhan Seperti Ini Akan Semakin Terbiasa Mendengarkan Firman Walaupun Tidak Membuka Telinganya Untuk Menyerap Firman Yang Dia Dengar Lalu Ada Tipe Yang ketiga Mendengarkan Firman Memang Didengarkan Firman Itu Tapi Salah Mendengar Epistel Minggu Lalu Yakni Eli Dengan Samuel Ketika Tuhan Menyapa Samuel Yang masih Pemuda Waktu itu Yang akan Tuhan Menyaki Atau Tuhan Urapi Menjadi Hakimnya Samuel Belum Begitu Matang Mendengar Sehingga Ketika Tuhan Menyapa Samuel Samuel Lalu Samuel Pergi Kepada Eli Lalu Berkata Kepada Eli Saya Disini Eli Yang Tidak Memanggil Samuel Samuel Lalu Berkata Kepada Samuel Aku Tidak Memanggil Engkau Pergilah Engkau Tidur Tiga Kali Berulang Ulang Tuhan Menyapa Memanggil Nama Samuel Samuel Tapi Samuel Salah Mendengarkan Dia Pergi Kepada Eli Karena Menyangka Bahwa Yang Memanggil Dia Adalah Eli Untunglah Eli Bijak Karena Sudah Tiga Kali Padahal Eli Tidak Memanggil Nama Samuel Sebagai Orang Tua Yang Berhikmat Eli Mengetahui Bahwa Waktunya Eli Sudah Akan Diganti Samuel Akan Diorapi Maka Eli Berkata Kepada Samuel Anakku Kalau Sekali Lagi Ada Suara Yang Memanggil Namamu Lalu Katakanlah Ya Tuhan Saya Disini Siap Untuk Engkau Utus Jadi Samuel Mendengar Tapi Dia Salah Mendengar Suara Yang Memanggil Dia Lalu Tipe Yang Keempat Mendengarkan Dan Merenungkannya Sekaligus Melakukan Firman Itu Dalam Kehidupannya Inilah Tipe Yang Ditunjukkan Kitab Lewat Maria Yang Kalau Mendengarkan Firman Lewat Malaikat Tuhan Dia Merenungkannya Dia Mengurekannya Di hatinya Lalu Melakukannya Dengan Sungguh Saudaraku Minggu Ini Menyerukan Kita Menjadikan Tuhan Sebagai Gunung Batu Kota Benteng Keselamatan Kita Sama Seperti Lagu Yang Akrab Dinyanyikan Lagu-lagu Tempur Masa Kini Hanya Dekat Allah Saja Aku Tenang Daripadanya Laki Selamatanku Hanya Dia Gunung Batuku Hanya Dia Kota Bentengku Aku Tidak Goyah Selama Lamanya Hanya Dekat Allah Saja Aku Tenang Daripadanya Laki Selamatanku Hanya Dia Gunung Batuku Hanya Dia Gunung Batuku Hanya Dia Kota Benteng Ku Aku Tidak Akan Goyah Selama Lamanya Semoga kita Yang mendengarkan firman Tuhan Sore ini Diberangkatkan Tuhan Yang menjadi Kota Benteng Gunung Batu Keselamatan Kita Kalau Daud Bersaksi Tuhan Itulah Kota Bentengnya Gunung Batunya Keselamatannya Maka Diberkatilah Kita Juga Semua Yang Beribadah Sore ini Termasuk Yang Di rumah Lewat Livestreaming Menjalani Tahun 2024 Tuhan Memberkati езд Terima Tumbakan Tuhan 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 Terima kasih.